Kemarin itu Papua yang rame itu kan masalah P itu kan terdakwa, nah itu terbukti nggak saat? Kan itu terdakwa katanya kan yang minta P dari kepala sekolah-kepala sekolah yang... P itu, P itu seperti saya katakan tadi, P itu adanya memberi, adanya menerima. Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi dengan podcast redaksi, disini kita kehadiran tamu yang istimewa. Pak Pua Hardinata, SH. Beliau merupakan pengacara yang merupakan putra daerah, putra dayak yang sudah beracara tidak hanya di Kalimantan Tengah, tapi di luar Kalimantan Tengah. Dan 2023 ini beliau banyak sekali menangani kasus dan beberapa di antaranya berhasil diloloskan. Selamat datang Pak Pua Hardinata, apa kabar Pak? Baik Pak. Ini banyak yang belum mengenal ini, sebenarnya Pak Pua ini pengecara stok lama tapi wajah baru ya Pak ya? Sebetulnya Pak, terima kasih. Saya ini stok lama wajah baru. Stok lama wajah baru. Di dunia profesi kepengacaraan. Memang saya sejak Bujangan sudah menekuni masa-masa kuliah itu, orang memilih KKN aja di daerah-daerah khususnya di Kalimantan Selatan, saya memilih KKN-nya di gedung pengadilan. Di gedung pengadilan. Untuk menengani kasus sama artinya bobotnya beracara di pengadilan dengan KKN di lapangan. Jadi di samping itu bahwa kebetulan rumah orang tua saya itu tidak jauh dari gedung pengadilan. Sehingga kalau sidang-sidang yang menarik masyarakat tentunya kita pasti akan tahu. Jadi disitulah terinspirasi juga bahwa dunia hukum itu dunia yang sangat menarik. Dan bahwa saya ini kan alumni dari Universitas Lambu Mangkurat. Jadi undam karena apa, jarak tempuh dari Kuala Kapuas itu Banjarmasin itu lebih dekat dari sana kalau dibandingkan ke sini, Palangkaraya. Jadi karena backgroundnya orang tua saya dari Amtenar, seorang pegawai negeri. Jadi tentu terdoktirinlah memang dari kami bersaudara itu hampir pegawai negeri, Pak. Berapa bersaudara, Pak? Delapan bersaudara. Delapan bersaudara. Anak keberapa, Pak? Anak keempat, Pak. Anak keempat, Pak. Nah jadi selama delapan empat itu saya pernah menangani kasus. Kasus kapal Setia Budi yang karam itu di Kapuas Murung itu sehingga menelan korban 35 orang waktu itu. Saya ditunjuk oleh pengadilan untuk mendampingi karena ancamannya lebih dari 5 tahun. Itu tahun berapa itu, Pak? Tahun delapan empat lapan lima. Dan di samping itu ada ya katakanlah konflik di Pangkuh saat-saat dari Pangkuh itu, apa di Pangkuh itu trans tahun lapan satu itu. Ada ya katakanlah di sana perkelahian dan pembunuhan. Saya mendampingi waktu masih lajang, Pak. Dan ada juga kasus menarik mungkin di Kalteng ini kasus yang ditimpah dulu, tahun delapan lampak. Saya ditunjuk, mendampingi, dan ketiga kasus itu semua pembunuhan berat, Pak. Pembunuhan berat, Pak. Ditimpah? Ditimpah. Jadi, ada hampir tujuh orang tersangkanya waktu itu. Nah, jadi, 84, 85, 86, 87, di mana 90 itu ada menangani tipikor, Pak. Dan pada zaman dulu, ya katakanlah orba lah. Kalau kasus tipikor itu dalam lima tahun, kadang-kadang itu hampir nggak ada. Dan kepuas itu dulu hanya satu, Pak. Itu saya mendampingi. Tipikor apa itu dulu, Pak? Tahun 90 itu, Pak. Tahun 90 itu terkait dengan KK dan KTP, Pak. Di situ ada semacam kegiatan itu terdapat, dulu kan bahasanya indikasi lah. Nah, indikasi penyalahgunaan kemenangan. Jadi, 90, kemudian 93, saya hijrah ke profesi lain. Karena waktu itu, sebelum Undang-Undang Advokat 2003, itu kan nomor 8 2003 itu sebelumnya itu masih, katakanlah, pengacara praktek. Pengacara praktek itu dapat dibedakan. Kalau beracara-pengacara praktek pakai dasi baju putih, itu SK-nya pengadaan tinggi. Tapi kalau advokat, berarti dia SK, SK Menteri. Nah, dan saat itu, 89 ada, berubah lah sistem. Di mana, Mahkamah Agung menyelenggarakan ujian advokat. Saya 89, kami bersepuluh, bersepuluh itu di Kalteng ini, mengikuti begitu. Sehingga 89 saya dilantik lah, bersama-sama salah satu kawan-kawannya siapa-siapa aja? Henry S. Dalim. Oh, Henry S. Dalim. Oh, iya, iya. Yang masih aktif sekarang? Sekarang, Bahtiyar. Bahtiyar. Bahtiyar Fendi? Sama. Oh, iya, iya. Amat Syah Gipari, Pak. Amat Syah Gipari di Kolkopuas. Jadi, 89, 89 itu, dan dari kami sepuluh itu, mohon maaf, saya yang tertinggi lah nilainya. Tertinggi. Jadi, di dalam ilmu hukumnya. Kemudian, 93, saya hijrah tadi ke profesi lain, selama 22 tahun setengah, saya menjadi abdin negara. Jadi, abdin negara. Oh, sudah sempat jadi abdin negara? Iya, betul. Sebagai apa tuh? Sebagai dari eselon 5B sampai eselon 2B juga pernah. Di mana? Tugasnya di mana? Di Kolokopuas dan di Pulang Pisau. Jadi, sehingga dalam kaitannya dengan, katakanlah, urusan pemerintahan terkait dengan penyelenggaran negara, terkait dengan pengadaan barang dan jasa, maupun pengelolaan kewawangan, saya memahami. Jadi, jadi... Jadi, pengalaman jadi abdin negara ini akhirnya terbawa sampai ke pengacara mudah untuk menangani kasus-kasus. Betul, Pak. Jadi, kita, kalau pengadaan barang dan jasa, dari pengumuman saya lihat, pengumuman, pendaftaran, upload, download, pemasukan, penawaran, pembukaan, pembuktian, kualifikasi, evaluasi, administrasi, teknis, harga, penetapan, pemenang-pemenang, masa kontrak. Kita lihat. Kalau yang terkait dengan ada pekerjaan yang kemarin itu onselah repotorging. Ini, dari Pulang Pisau, Pak. POPR itu. Itu saya lihat di dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian saya lihat di SPD, SP2D, SPP, SPM, dan penguji. Bagaimana proses pencairannya? Saya ngerti betul. Jadi, sehingga hal-hal seperti itu, dari awal saya melihat bahwa saya analisa, saya ngambil langkah-langkah, dan saya dengan tim saya, tim satu, tim dua, tim tiga, saya mengambil suatu opsi rekomendasi. Rekomendasinya satu, dua, tiga sebagai opsi. Dan setiap kasus kita analisa, Pak. Analisa itu mungkin secara SWOT, strength, weakness, opportunity, dan treaty. Jadi, dari SWOT, peluang, tentangan, hambatan, dan katakanlah kesempatan, atau istilahnya kekuatan, kelemahan, peluang, dan tatangan. Kita lihat dampak, benefit, output, impact, dan outputnya. Jadi, kita melihat dari dakwaan jaksa, kita pelajari seperti itu. Bagaimana endingnya? Apakah ini kerugian nyata? Apakah potensi? Potensi atau pendidikasi? Ya, dilihat dari saksi-saksi. Kalau 22 tahun ya, beralih ke abdu negara, kalau tiba-tiba jadi pengacara kembali itu, apakah dulu, apakah setelah jadi abdu negara, Bapak dipecat, ataukah Bapak memilih mundur? Jadi, apa namanya, saya, satu tahun setengah lagi, apa namanya, pensiun. Oh, mau pensiun. Mau pensiun. Kemudian, anak saya sudah ada, punya pekerjaan, dan kemudian, daripada saya mundar-mandir, saya pensiun, dan saya mengantongi SK. SK, pengangkatan sebagai advokat itu, maka, kemudian saya daftarkan di suatu organisasi, yaitu KAI, dulu peradik KAI, sehingga saya bisa beracara. Oh, berarti pensiun dini gitu, Pak? Satu tahun setengah saja, semacam MPP lah sekarang. MPP, oh, berarti MPP-nya. Ya, gitu. Jadi, tapi pengalaman saya banyak, ya, katakanlah, suka dukanya, itu, Pak. Sebelum jadi abdi negara tadi, Pak, mungkin, tadi kan sudah diceritakan beberapa, tadi kan, kasus-kasus. Kebanyakan kasus pembunuhan, dan ada satu tipikor, katanya, di kasus KK, KTP itu, ya, Pak. Ya, dulu. Itu saat itu, dan mungkin alasan, mungkin, Pak, alasan Pak Puah memilih jadi abdi negara, apakah karena mengikuti sang bapak atau orang tua tadi yang memang mendorong, wah, harus jadi pegawai negeri sipil, atau memang kemauan sendiri, atau ikut seleksi, atau apa itu? Khususnya di Kalteng, dunia kepengacaraan saat itu, Pak, 90 kebawah itu, katakanlah, belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Yang ramai, yang saya tangani itu, saya pernah dua kali, Pak, tahun 97-88, bebas. Masalah delik susila, bebas, bisprak, yang satu, masalah tebangan liar, Pak. Jadi, kebetulan, yang saya tangani itu, suatu perusahaan, perusahaan yang, katakanlah, banyak dari luar, Pak. Dari luar. Jadi, dari China. Itu, Pak. Jadi, yang saya tangani itu, ada juga, yang kemarin itu, yang saya tangani setelah saya aktif lagi, dari luar juga, Pak. Dari luar. Dari Turki, ada. Oh, ambil dari, kliennya ada yang dari, di sini, di Kalteng? Iya, dari Turki. Itu kasus apa, Pak? Anu, Pak. Batu barang, lahan batu barang. Investor? Investor di sini. Memang, pernah bekerja, sebagai kontraktor, Pak. Jadi, yang menariknya, Pak, saya tidak bisa bahasa Turki. Jadi, tetapi, dia, tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, sehingga, bahasa Inggris pun, tidak ada. Terus, interaksinya gimana? Dari HP, Pak. Translate? Iya. Dia pakai bahasa Turki, iya. Baru di-translate lagi? Kalau, hubungan siapa, Pak, saat itu? Hah? Pak, Pak, dengan investor yang dari Turki tadi. Kok bisa kenal, gitu? Itu karena, mungkin melihat, berita-berita, dari media, segala, itu. Dan juga, saya kan, namanya di sana kan, kadang-kadang sistem hukumnya berbeda, gitu. negara sekuler itu, Pak, ya. Iya, sekuler. Jadi, saya tukar pikiran, kadang-kadang ngobrol, mengenai perang Ukraina sama Rusia. Jadi, jadi menariklah. Dan kemudian, yang lucunya itu, karena tidak bisa bahasa Indonesia, ada satu. Yang satunya bisa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia bisa. Dan yang bahasa Turki ini, kalau mencari bebek, bebek itu, kalau bahasa Turki, ya bayi. Kalau bahasa, kalau kordek, kordek, ya bebek. Jadi, anulah, karena di sana itu, ada istilahnya mahkamah. Jadi, pengadilan lah kita di sini. Oke, jadi, abdinegara hijrah, tahun 93, ya Pak, ya Pak. Sampai 2014. Iya, Pak. 22 tahun, 22 tahun, ya Pak Puaya. Itu di beberapa instansi, ya Pak? Cuma di LPSS atau di mana, Pak? Pertama dulu, 93, ya di Kapuas itu, di Pemda, di instansi apa? Di Semenda. Di Semenda langsung. Berapa tahun itu, Pak? Itu, tujuh tahun, enam bulan, Pak. Tujuh tahun. Setelah di Semenda, ya. Eselon 5B, 5A, Eselon naik 4A, perubahan struktur, jadi Eselon 4A. Sampai di situ. Jadi kasih, ya, saya. Keluar dari situ. Terus, selain di Semenda, terus instansi apa lagi? Camat lagi, Pak. Camat di mana, Pak? Bandar Matingang. Jadi Camat? Iya. Oh, jadi Camat, ya? Iya. Di Bandar Matingang? Luang pisau, ya? Iya. Iya. Sebelum pemekaran. Jadi, saya cerita ini, karena itulah faktualnya, Pak. 2001-2014. Camat. 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 Cukup lama, ya? 2001-2014. 2014-2014. 2001-2014. 2004. 2004, setelah itu? Setelah itu, masuk Kano, kepala bagian, Pak. Kabak di Kapuas? Pelang pisau. Oh, pelang pisau. Kabak hukum dan organisasi. Oh, kabak hukum. Jadi, awal-awal itu, kabak hukum itu, gimana lah? Karena, untuk pemekaran itu, Pak. Yang penting itu kan, pemerintahan hukum. Itu yang penting. Instrumen-instrumen itu, harus seperti apa kita? Kita entah mencari tempat lain, perbandingannya, seperti apa, gitu. Selama jadi kabak hukum di, Pemda Pulpis itu, pernah nggak membantu kasus-kasus, yang dihadapi Pemda, atau, pegawai negeri yang dari, Pemda Pulpis, yang berurusan dan hukum? Pernah, Pak. Pernah, ya? Kasus, Pilkades. Biasanya kan, pengacara dan pengacara negara itu, biasanya itu. Biasanya Pilkades, di P2N. Makanya, saya di P2N itu, gimana lah? Di situ, lebih enjoy, gitu, Pak. Di P2N. Karena terkait dengan penyelenggaran negara. Iya. Jadi, kemudian, kasus-kasus yang tidak pidana umum itu, saya jarang, gitu. Sekarang ini. Ya, kalau zaman Belanda itu, istilahnya, Purum-Purum Pili Giantum. Banyak yang saya hadapi, ya, klien itu yang berdasi. Sebagian. Setelah dari kabar hukum, jadi apa? Kepala SKPD, Pak. SKPD, apa? Dinas apa? Dinas Perhubungan. Perhubungan Polpis. Berapa tahun, Pak? Disa. Tiga tahunan, Pak. Tiga tahun. Kemudian, ke Pemda, setelah ke Pemda, usia sudah mendekati, mendekati pensiun. Saya pensiun 4B. Oh, pensiun di 4B, ya? 2014. 2014, ya, Pak. 2014, ya. 2015, ya. 2015, mulai beracara. Mulai kembali, menggelut di profesi sebagai peacara. Oh, ya. Pertama kali di Jakarta Barat, kemudian ada lagi kasus tipikor. Nah, mungkin sebelum sampai ke situ, Pak. Silahkan minum dulu, Pak. Soalnya agak panjang, ini. Beliau beracara di, ini. Ini mineral, Pak. Minuman kita hari ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ini minuman yang kalau iklan di TV ada manis-manisnya, ya, kan? Kita coba tes dulu, Pak. Manisnya, Pak. Soalnya yang antar tadi manis, benar-benar. Ya, sudah sudah minum kopi, pahit, ini yang manis. Oke, baik, Pak-Pak yang tadi sampai ke setelah menjelang pensiun ini, Pak. Menjelang pensiun dari abdi negara dan beberapa jabatan lah pernah diisi termasuk sebagai camat juga tadi, kan? Pernah. Camat, nah ini mau pensiun 2015. Apa yang membuat Pak-Pak ini wah ini mau beracara lagi ini, kan? Nggak mau istirahat, atau apa dari karena tuntutan jiwa, Pak? Tuntutan jiwa. Tuntutan jiwa. jadi karena ter terpatri itu terpatri itu dari masa muda, kemudian kuliah lagi dan teman-teman itu sering diskusi, gitu. Diskusi. Bahkan diskusi itu tidak hanya satu profesi, bahkan di kalangan pengada, penyedia jasa, Pak. Jadi pemborong-pemorong juga teman-teman. Jadi karena ya sedikit banyak lah kita tahu, gitu. Apa, Pak, kasus pertamanya, Pak? Setelah pensiun, kalau setelah pensiun, kasus pertama yang Pak kuat tangan ini. Kasus pertama saya mendampingi kasus narkoba, Pak, di pengadilan Jakarta Barat. Jakarta Barat? Oh, ya. Di Jakarta. Ya. Klien saya dari dari Cilegon, Pak. Cilegon. Dan kemudian Itu bandar atau sekedar pengedar? Pemakai dan pengedar. Oh, pemakai sekedar pengedar. Jadi kebetulan juga sidang di sana saya pulang-pergi dari Cilegon, Pak. Selama 3-4 bulan lah, gitu. Iya, iya. Sampai Oh, domisi ini di Cilegon, Pak. Saya di sana itu karena teman saya nyediain tempat, gitu. Ada tempat karena ya di sana dia tempat berusaha, gitu. Dan pernah juga ke daerah Sukabumi, pernah ya katakanlah sebagai mewakili korban. Pernah juga. Dan di Tenggarong pernah juga, Pak. Yang di Jakarta Barat tadi gimana, Pak? Itu terbukti, Pak. Terbukti? Terbukti terendah. 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 Dan Kalau tertingginya berapa ancamannya? Kalau narkoba itu tergantung kadarnya bisa ancaman hukuman mati. Oke, ini masih di luar Kalteng, belum balik ke Kalteng. Tenggarong. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kasus apa saat itu? Lahan, Pak. Kasus lahan. Lahan di sengketa lahan Berlaksana dengan perusahaan. Tapi sudah selesai perusahaan bayar. Warga dengan perusahaan? Warga dengan perusahaan. Tapi warga ini sebagai subkontraktor lah di Lepangan. Kliennya, Pak Puah? Dari Swasta. Swasta. Land clearing di daerah Datapilang. Daerah Lungiram. Batu bara ya, Pak? Tidak, Pak. Memang penanaman penanaman ini penghijauan itu, Pak. Perusahaan-perusahaan itu kan ada penanaman kembali. Yang hasil produksi mereka setelah itu ditanamkan ditanam kembali. Program untuk penghijauan kembali. Betul. Dan di Malang pernah juga. Di Malang. Kasus apa, Pak? Kasus rumah tangga. KDRT. KDRT. Kebetulan kebetulan di sana itu gimana ya, Pak? Kebetulan juga saya ini karena mungkin faktor Rusia, Pak, ya. Saya sidang di Jakarta Barat dulu. Majelisnya itu kenal dengan saya. Itu, Pak. Kenal karena apa? Pernah bertugas di Pelangkaraya. Kemalang saya kenal. Karena dia pernah bertugas di Kolokopuas. Iya. Jadi, yang penting itu dia say hello sudah cukup. Itu, Pak. Walaupun istilahnya ya namanya mereka itu kan dibatasi. Dibatasi terutama ada edaran. Ya. Berinteraksi dengan dia. Iya. Iya, betul, Pak. Berarti ini yang pidananya, perceraiannya, Pak, ya. Pidana. Rasanya itu menyangkut dua-duanya, Pak. Menyangkut dua-duanya. Iya, iya, iya. Karena itu itu suatu kayak kayak saling berdampingan seperti itu, Pak. Jadi, digeser sedikit bisa pidana, kan? Iya, iya, iya. Baik. Setelah ke Malang ke mana lagi, Pak? Sebelum balik ke Pelangkaraya. Baru Pelangkaraya. Sampit kita beracara Ketingan di Kesongan di Kepuas Morotewe. Morotewe. Tamiang, tapi sekarang ini intensitasnya ke luar-luar itu berkurang dan melihat juga tergantung, Pak. Tergantung. Tergantung karena sekarang ini semua pengacara ada di daerah-daerah lain seperti itu. Di mana-mana. Lebih banyak di Pelangkaraya. Berapa kali, Pak, sedang dalam seminggu, Pak? Seminggu itu tergantung, Pak. Tergantung, ya. Ada yang dari Senin sampai Kemis. Ada sekarang karena sudah putus-putus. Jadi ada hari Rebu, hari Kemis, gitu. Bisa dua kali, tiga kali seminggu, Pak. Jadi dari Selasa Rebu, Kemis. Nah, ini Pak Pak, 2023 ini kan kita juga mengikuti kemarin kan ada wartawan kita yang ganteng itu, Pak. Lihat, Pak. Lama sudah kenal, Pak, sama wartawan kita ini, Pak. Sama Mas Cahaya, Pak. Sejak mangkal di sana. Pak Agus juga sering ketemu. Pak Agus, kenal ya, Mas Cahaya. Sampai di ini kan DPR ya, di Polda itu kan. Jadi ada banyak sekali kasus-kasus yang terutama yang kita apa, kita ikuti ya dari 2023 ini ada kasus tipikor yang tiga kasus Gunung Mas, Distik ya, itu ya. Ya, Distik Gunung Mas. Kemudian Pulang Pisau satunya, kemudian satu Katingan ya, Distik Katingan itu Kades ya? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Distik juga saat itu. Distik juga saat itu ya. Nah, Pak, yang tiga-tiganya itu bebas semua ya? Ya, yang sangat menarik itu kemarin yang di Gunung Mas kita ikuti juga itu. Itu kan Kadis termasuk PPATK dan Kabit kalau nggak salah ya, Pak. Betul, Pak. Tiga orang yang terjerat dan sempat ditahan juga, kan? Betul, Pak. Dan jadi terdakwa, kan? Betul. Ditujuknya Pak Pua ini sebagai penasihat hukum atau pengecara ini. Dari mana ini awalnya, Pak? Siapa yang menghubungi kemudian setelah Pak Pua melihat mempelajari kasusnya dan lain sebagainya. Yang menghubungi saya itu sebetulnya dari mulut ke mulut, Pak. Dari mulut ke mulut. Dan saya jujur aja kartu nama nggak ada, Pak. Dan memang ada tapi nggak ada saya edarkan, gitu. Jadi karena seorang pengacara itu walaupun banyak kartu nama kalau satu orang dari mulut ke mulut sudah yang kurang baik itu tentu mempengaruhi. Jadi saya itu lebih kepada dari mulut ke mulut. Jadi salah satunya yang saya tangani di Gumas itu adalah itu dari mana, dari mana, itu dari mulut ke mulut. artinya sehingga memilih saya, gitu. Setelah melihat apa rangkaian kasusnya seperti apa, apa yang dilakukan oleh Pak Pua saat itu? saya melihat dari bahwa kegiatan itu kan dananya bersumber dari APBN. Jadi daerah itu dalam rangka tugas medebewin, tugas perbantuan. Tugas perbantuan. jadi kegiatan di Gumas itu adalah yang menyeret tiga orang tadi Bapak katakan itu fungsi tugas dari dinas itu adalah fungsi monitoring dan pengawasan. Sedangkan kegiatan itu sepenuhnya dilaksanakan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dengan membentuk P2S Panitia Pembangunan Sekolah. Dari situlah artinya ini sebagai SKPD karena dinas itu adalah tugasnya tugas operasional Pak. Kalau badan adalah tugasnya koordinatif. Jadi karena tugas operasional sedangkan fungsinya adalah monitoring dan pengawasan sehingga menyentuh untuk belanja dan penyalurannya kemudian mempertanggungjawabkan sepenuhnya adalah otoritas dari sekolah yang bersangkutan. Ada 28 sekolah yang teralokasi anggaran dana fisik dana fisik itu di dalam pagu kurang lebih 16 miliar. Sepenuhnya sekolah yang bersangkutan membentuk P2S P2S itu panitianya yang dipilih dari sekolah dari orang tua murid istilahnya itu komite kemudian pekerjanya jadi sehingga disinilah artinya kalau di dalam pembuktiannya di dalam pembuktian apakah itu adalah aktual cost atau partial cost kan seperti itu Pak setelah kami melihat di dalam pembuktian dan beban pembuktiannya adalah banyak kepada saksi saksi karena pasal 2 pasal 3 pasal 12 pasal 11 nah ternyata yang dituntut adalah pasal 3 pasal 3 terkait dengan kewenangan kesempatan yang ada padanya dengan memperkaiti sendiri atau orang lain seperti itu kan ada kewenangan nah tuntutan adalah kewenangan sedangkan di dalam pembuktian adalah ada ceperan itu Pak ada ceperan ceperannya ini susah diukur secara pasti cara di dalam menghimpun mendapatkan barang bukti itu adalah bukan dari hasil kejahatan tetapi dari istrinya dengan pinjam sana pinjam sini nah itu dalam pembuktiannya sehingga terkait dengan kasus itu kita dari menganalisa di dalam beban pembuktian bahwa ini tuntutan tentang pasal 3 ini rasa kurang pas pasal 11 atau pasal 12 ada memberi ada yang menerima yang menerima tapi yang memberi yang beri tidak jadi tersangka tidak jadi tersangka jadi masalah jadi imbang dua-duanya bisa kalau mau diproses saat itu saksi kemudian saksi itu alat-alat bukti itu kan harus sekurang-kurangnya ada dua alat bukti sedangkan di sini adalah saksi terdakwa membantah kalau diambil bukti putunjuk kita bahas bahwa bukti putunjuk itu dari mana karena bukti putunjuk dari artinya dua alat bukti baru dia dapat putunjuk dengan membanding-bandingkan jadi dengan demikian bahwa di dalam normatifnya bahwa kegiatan tersebut adalah langsung kepada sekolah yang bersangkutan dibayar dengan menunjuk rekening sekolah pada bank bank yang ditunjukkan tidak ada lewatnya dinas nah jadi dinas sebenarnya tidak ada hubungan tidak ada hubungan hanya fungsinya untuk mengawas monitoring dan pengawasan monitoring itu itu salah satu bahwa apabila ada memberi ada menerima ada unsur paksa sejauh mana unsur paksanya ini pemaksaannya itu seperti apa apakah pemaksaannya itu tidak ada tidak bisa untuk melawan atau pemaksaan itu seperti apa kalau tidak ada umpamanya orang memaksa sedangkan memaksa itu seperti apa tidak bisa dibuktikan tidak ada saya memaksa umpamanya itu susah juga di dalam doktrin ilmu hukum dengan gini pak itu kan kasus yang gumas yang menemukan sampai itu ada indikasi ada indikasi hukum pelanggaran pidananya itu siapa sebenarnya kok bisa ada apakah hasil temuan BPK atau keinspektoran atau seperti apa kok bisa ada indikasi ke situ atau ada laporan laporan dari saksi bahwa kami diperas atau kami gimana gitu rasanya pak tapi bukan hanya rasanya tetapi dalam suatu pembuktian itu dari BPK itu tidak ada pak tidak ada tiga kasus ini yang gunung emas pulang pisau dan ketingan yang sampai terdakwanya bebas itu memang tidak ada apa hasil audit dari BPK itu memang tidak ada tidak ada tapi kan kemarin itu Papua yang rame itu kan masalah P itu kan terdakwanya itu terbukti gak saat persidangannya tapi dari kepala sekolah kepala sekolah P itu seperti saya katakan tadi P itu ada yang memberi ada yang menerima sedangkan menerima itu menolak saya tidak ada menerima yang memberi mengakui terus terkait dengan yang memberi ini karena menerima itu membantah lalu buktinya apa lagi bukti memberi itu bukti memberi itu buktinya gak ada bukti atau transfer ke nomor rekening gak ada jadi ada tetapi persoalannya tujuannya bukan ke arah itu untuk usaha misalnya memang ada tetapi tidak ke situ nah sehingga unsur melawan hukum katakanlah itu terdapat unsur melawan hukum tapi tidak memenuhi unsur tindak pidana nah itu jadi tapi kalaupun diproses pidana berarti seharusnya yang memberi dan menerima juga harus diproses juga karena itu kan undang-undang tipikor itu kan dengan mencabut undang-undang suap undang-undang suap itu memang rohnya seperti itu iya iya memberi dan menerima itu sama nah itu mencegatkan peluang pelanggaran pidana disitu betul betul nah jadi kita ada kasus yang kedua itu dia kan seorang operator di dinas disdik yang di ketingan ketingan atasan langsungnya bebas murni dikuatkan mahkamah agung yang satu lagi dua kali peradilan semua goal nah terus yang cencunguk bahasanya itu seperti cleaning service saya administrator tadi ya operator kok bisa dituduh di dalam dakwaan serah sesaran menyeluruhkan anggaran yang untuk tunjangan khusus guru itu itu kan itu kewenangannya apa sebagai seorang operator sebagai tukang ketik kan gitu pak nah kalau sesarah sesaran di dalam pipi 28 2005 tentang keuangan daerah mengatakan bahwa pelaksanaan APBD itu adalah tanggung jawabnya kepala daerah kalau salah sesaran tapi kalau menyangkut mengenai ada menerima ada yang memberi gitu ada yang menerima maka harus dibuktikan mana barang buktinya seperti itu pak hasil yang dari LHP inspektorat itu harus diuji apakah seorang inspektorat itu bisa tidak bahwa dia menyatakan ini memenuhi untuk unsur pidana dia menyerahkan kepada aparat penegak hukum kan seperti itu pak padahal inspektorat itu lembaga teknis daerah dia dalam tugas fungsinya melakukan pemeriksaan reguler di dalam hal pelaksanaannya terkait dengan sumber daya manusianya terkait dengan pelaksanaan anggaran yang dibebankan atau menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan maka harus ada semacam ya katakanlah dikembalikan lagi dikembalikan lagi untuk SKPD yang bersangkutan hasil pemeriksaan internal nah jadi nanti kalau misalnya inspektorat menemukan bahwa oh ini ada indikasi atau potensi potensi tindakan tindak pidana misalnya ada bocoran dana atau ada penyalahgunaan dana dari hasil audit misalnya dari inspektorat itu nanti kelanjutannya seperti apa dia harus koordinasi pak koordinasi dengan BPK oh BPK nanti untuk proses selanjutnya BPK yang turun tangan untuk menindaklanjuti itu betul karena ada memorandum antara Kapolri Jaksa Agung dan BPKP bahwa apabila ada laporan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi maka pada lembaga pada lembaga itu mengkoordinasi mensinkronisasi apakah ada temuan tentang kerugian negara atau tidak kalau ada temuan maka dilakukan audit lagi oleh BPK investigasi investigasi dulu setelah investigasi baru koordinasi untuk menentukan bahwa di dalam gelar perkara apakah itu ada unsur pidana unsur pidana atau tidak kalau tidak hentikan itu ada ada memorandumnya mungkin bapak tahu ya itu nah seharusnya BPK apa seharusnya inspektorat itu itu koordinasi dengan BPK karena BPK bagaimana juapun dia dasar undang-undang oh iya betul dia menggunakan itu sedangkan inspektorat itu kan SK ke dalam SK dan dia hanya pengawasan ke dalam ke dalam institusi pemerintahan itu SK itu ada urayan tugas dan fungsi inspektorat kalau misalnya ada indikasi itu dia harus koordinasi lagi dengan BPK apalagi itu adalah sumber dananya APBN nah pak kemarin setelah ponis ya putusan itu yang ketingan yang kata bapak tadi bahwa dia hanya staf biasa administrator yang hanya menjalankan ini nah setelah mendengar saat itu hakim mengetok palu bahwa ini bebas seperti apa kemarin apa perasaan klien bapak si administrator yang berapa bulan itu jadi terdakwa duduk di persidangan itu hampir lima bulan pak jadi pertama kita bangga pak begitu bangga dan ikut bahagia karena keluarganya bahagia gitu jadi ikut bahagia dan kemudian suatu perjuangan katakanlah untuk mendampingi ada semacam sugesti lah kayak dikasih semangat lah gitu pak jadi dan tahun ini ada tiga saya tangani tipikor tiga tipikor dua bebas murni yang satu lepas tuntutan hukum yang di pulang pisau pulang pisau itu lepas tuntutan hukumnya betul onslah itu gimana lepas tuntutan hukum maksudnya gimana pak perbuatan itu memang katakanlah di dalam itu kan terkait dengan kontrak pekerjaan pak kontrak pekerjaan pengadaan barang dan jasa nah terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu di dalam dakwaan itu menyangkut administrasi apabila ada pelanggaran terhadap kontrak terhadap adendum maka secara administrasi diselesaikan oh proses kelanjutannya secara administrasi melawan hukum tapi karena tuntutan jaksa tidak ada kerugian negara pak tidak ada kerugian negara pak sehingga tuntutannya lepas gitu terbukti katanya pasal 3 tetapi tidak ada kerugian negara kan anu apa kayak apa istilahnya ada istilah hukum itu tapi disangkakan korupsi ya pak ya karena intinya di dalam tipikor itu tindak pidana korupsi adalah kerugian negara harus ada kerugian walaupun sekecil apapun walaupun sekecil apapun dan jadi bahan pertimbangan dulu sebelum effort ya tindak pidana korupsi ini bahwa ada yang bisa menghapuskan unsur pidana dengan alasan pemaah kalau ada sosial adeguat semacam pekerjaan atau terdakwa itu memberikan pelayanan kepada masyarakat kan itu bermanfaatlah untuk masyarakat terdakwa tidak mendapat untung terdakwa tidak ada perbuatannya itu kerugian negara itu bisa dulu jurisprudensinya seperti itu jadi ini kerugian negara tidak ada jadi lepas ya pak ya dua bebas satu lepas nah mungkin ini Pak Pua apa profesi pengacara wartawan saya rasa banyak bersentuhan ini dengan konflik yang pasti selama Pak Pua ini jadi pengacara terutama yang baru-baru ini atau 2015 ke atas saat itu tentu apa konfliknya sangat tinggi sekali pernah gak dapat ancaman intimidasi dan lain sebagainya kalau dulu pernah pak sekarang gak lagi sudah terbuka dan justru dalam lapangan hukum perdata itu lebih terkait dengan tanah itu yang mungkin agak sedikit terawan tinggi tensi ini apalagi untuk eksekusi sampai mana itu mungkin bentuk intimidasi sampai kemana penghadangan penghadangan pihak yang merasa dirugikan dan seorang pengacara itu yang penting Bapak katakan tadi maupun wartawan itu integritas ya pak ya integritas kemudian sudah katakanlah kalau saya terdoktrin pak pertama bahwa kalau sudah surat kuasa saya tanda tangani saya harus menjalankan dengan sebaik-baiknya sampai berkekuatan hukum tetaplah seperti itu karena itu adalah sudah kuasa itu sudah mencerminkan tunduk pada hukum perjanjian sudah janji-janji disitu jadi komitmen itu iya iya berarti pernah terus untuk ini Pak Puah kalau kita boleh tahu juga kan ini Pak Puah makin beberapa kasus banyak yang berhasil bayarannya gimana pak? bisa dapat bocoran-bocoran bayarannya kalau kita tanya yang punya relatifnya seperti ini pak relatifnya itu kita harus melihat juga mengenai kemampuan seseorang itu calon klien calon klien dan kemudian bila mana kalau diranah pidana kalau dia tidak mampu kita salurkan kepada lembaga bantuan hukum gitu jadi dan saya karena jarang menemukan dulu memang seperti sekarang banyak PT UN perdata maupun kasus-kasus yang yang saya tangani tipikor lah jadi pada umumnya itu yang saya tangani itu yang penting ada komitmen aja komitmen jadi kalau urusan bayar itu itu kalau sudah berkomitmen seperti apa kita komitmen selesaikan dulu selesaikan dulu mungkin terakhir ini ya Pak Puaya terakhir mudah-mudahan untuk inspirasi juga untuk teman-teman anak-anak muda Kalimantan Tengah apa pesan mungkin dari Pak Puaya kepada teman-teman mahasiswa yang terutama yang pendidikannya dihukum agar ke depan lebih banyak lagi putra-putra Dayak putra-putra Kalimantan Tengah yang bisa beracara yang bisa jadi pengacara penaturan hukum tidak hanya level regional Palangkaraya Kalimantan Tengah saya tapi bisa berbicara bisa lebih diakui di kancah nasional apa Pak pesannya dari Pak Puaya sekarang kan sekarang Pak undang-undang tentang advokat itu itu berbagai himpunan-himpunan di bawahnya Pak katakanlah ada Pradi ada KAI ada IPHI jadi pengacara itu tumbuh subur Pak tumbuh subur dunia kepengacaraan dunia kepengacaraan itu sebenarnya dunia yang menjanjikan dunia yang menjanjikan menjanjikannya gimana Pak menjanjikan asal kita artinya menjalankan kuasa dengan sepenuh dan selesai sampai tuntas dan kemudian bukan hanya dari kita katakanlah pamer tetapi dari mulut ke mulut itu lebih efektif nah dunia kepengacaraan dengan adanya lembaga-lembaga ikatan-ikatan maka berkompetitif Pak berkompetitif lah kompetitif jadi ya artinya tiap tahun diangkat itu tiada lain keingin pemerintah agar berkompetitif di dalam pasar jadi di dalam pasar pasar yang menentukan jadi kalau adik-adik atau putra-putri ya daerah disini ingin kalau saya ini sudah sudah berusia ya Pak ya mereka-mereka itu kalau sudah menekuni tekunilah tekunilah profesi itu karena dunia hukum itu tidak akan habis-habisnya ya Pak ya dunia hukum tidak akan habis-habisnya selalu selalu katakanlah dalam lingkungan dalam yang kecil sampai yang besar pasti pernah berhadapan dengan masalah-masalah hukum jadi oleh karena itu yang penting bahwa di dalam ilmu hukum itu harus diperkuat ilmu hukum diperkuat kemudian meskipun sekarang ini kan sidang-sidang tidak lagi yang tetap muka full tetapi secara online dari online jadi dan itu memudahkan sebetulnya jadi kita pada saat pembuktian kalau perdata kalau pidana ya memang pada offline memang harus itu karena pembuktiannya seperti itu tapi upaya-upaya segala banding kesaksi itu sudah semua pakai offline online online betul jadi itu juga di dalam IT kemudian ini kan khususnya kalteng hukum adatnya juga ya pak ya hukum adat juga itu menjadi katakanlah penguatan juga bahwa pada intinya hukum adat itu kan untuk sebelum pengadilan mengajarkan itu damai dulu kalau perkara perdata itu dengan karipan lokal itu kan hukum adat itu menginginkan penyelesaian mediasi itu juga sangat berperan jadi penguatan hukum adat mempertahankan hukum adat melestarikan hukum adat itu itu harus bagi mahasiswa karena hukum adat itu kalau kita disini hukum adat sudah sudah ya katakanlah rapi ada lembaga-lembaga dari damang let-let adat nah jadi hukum adat itu dimana-mana kan coraknya berbeda-beda kalau di Minang mungkin Pak ya hukum adat itu disana hukum bersandi Sarah Sarah bersandi kita bulah jadi jadi hukum adatnya disana seperti itu saya lihat itu saya pernah kesana berarti langkah pertama diselesaikan dulu secara hukum adat kecuali kalau hukum A penyelesaian hukum adat tidak bisa dan tidak puas silahkan silahkan itu pesan kami gitu oke baik makasih Papua mungkin demikian perbincangan kita mudah-mudahan apa yang disampaikan pengalaman Papua selama jadi pengacara abdi negara sampai bisa meloloskan berhasil di beberapa kasus bisa menjadi inspirasi pemirsa Kauteng Pos apa sekali lagi terima kasih Pak Puarinata SH Bang Vincentius Ibu sudah hadir mengantarkan Bapak ke sini sekali lagi kita ucapkan terima kasih perbincangan kita cukup sampai disini saya tutup saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh